I said people, sebagai besar wanita mungkin mengalami efek samping pil KB yang berbeda-beda. Salah satu efek yang paling sering dirasakan yakni tidak pernah lagi kedatangan tamu bulanan atau menstruasi. Lalu mengapa ada orang-orang yang sudah lama minum pil KB tapi tidak hide secara rutin? Pil KB mengandung beragam hormon dengan efek yang berbeda-beda pada tubuh. Ada pil KB yang hanya mengandung progesteron dan ada pula yang mengandung kombinasi antara progesteron dan estrogen. Nah setipe perubahan kadar hormon pada tubuh wanita layang menyebabkan siklus hide menjadi tidak teratur. Sama seperti sebelum minum pil KB. Secara umum efek samping pil KB pada satu wanita cenderung berbeda dengan yang lainnya. Itulah mengapa ada wanita yang menstruasinya jadi lebih sering, darahnya keluar lebih lama dan lebih banyak atau tidak. Menstruasi atau hide sama sekali setelah rutin minum pil KB. Nah kembali lagi ke pertanyaan awal. Sudah minum pil KB tapi tidak hide. Apa sebabnya? Di samping efek samping normal, ada beberapa faktor lainnya yang bisa membuat kamu tidak juga hide atau menstruasi meski sudah cukup lama minum pil KB. Yang pertama itu stress. Nah stress berkepanjangan ini dapat menyebabkan hide tidak teratur. Bahkan saat sudah minum pil KB secara rutin. Stress dapat meningkatkan produksi hormon estrogen dan meningkatkan produksi hormon cortisol. Hal ini bisa menghambat proses pelepasan sel telur dari ovarium. Jika populasi terganggu, menstruasi juga bisa tertunda. Bahkan dalam beberapa kasus, stress bisa menyebabkan menstruasi berhenti sama sekali. Yang kedua, berat badan turun drastis. Sebagian wanita yang minum pil KB mungkin mengalami kenaikan berat badan. Pada akhirnya hal ini membuat kalian memutuskan untuk melakukan diet yang ekstrim. Berat badan yang turun drastis ini akan memperlambat metabolisme tubuh. Akibatnya apa? Akibatnya tubuh akan kesulitan untuk mengatur siklus hide ke depannya. Kekurangan kalori pun bisa menurunkan kadar estrogen yang mengatur ovulasi. Sel telur pun tidak terlepas dari ovarium. Sehingga tidak mengalami menstruasi atau hide. Yang ketiga, olahraga yang berlebihan. Nah, setipal, olahraga bisa mengganggu siklus hide jika dilakukan secara berlebihan. Tanpa disadari, inilah yang membuat setipal tidak hide meski teratur minum pil KB. Siklus hide juga bisa bertambah kacau jika tidak mendapatkan asupan lemak yang cukup. Hal ini karena lemak merupakan komponen utama penyusun hormon. Yang keempat, ada sindrom ovarium polikistik atau yang disebut dengan PECOS. Beberapa gangguan kesehatan pada wanita seperti sindrom ovarium polikistik dapat menyebabkan menstruasi terhenti. Pertumbuhan kista pada ovarium akibat PECOS juga bisa menyebabkan siklus menstruasi yang tidak teratur dan kesulitan untuk hamil. PECOS termilang sangat umum terjadi. Gangguan ini diperkirakan mempengaruhi 4-20% wanita berusia produktif di seluruh dunia. Nah, pil KB merupakan salah satu metode kontrasepsi yang efektif. Namun, kamu tetap masih bisa hamil selama minum pil KB jika keliru saat menggunakannya. Beberapa kesalahan saat minum pil KB kontrasepsi yang cukup sering dilakukan misalnya. Takaran dosis pil KB tidak tepat, tidak patuh dengan jadwal minumnya, atau suka lupa dengan waktu minum. Pil KB gagal bekerja karena berinteraksi dengan obat lain yang diminum berbarengan dengan pil KB. Kebobolan hamil selama minum pil KB ini bisa dibilang jarang terjadi jika diminum dengan benar. Pil ini memiliki kemampuan hingga 99% untuk mencegah kehamilan. Itu artinya diperkirakan hanya terdapat 1 dari 100 wanita yang minum pil KB yang akan hamil. Apabila kamu curiga mengalami kehamilan karena tidak haid, ketahui terlebih dahulu seperti apa ciri-ciri kehamilan yang umum, terus ceng juga dengan tespek atau ke dokter kandungan agar lebih yakin. Perlu diketahui bahwa beberapa orang yang tidak haid meski sudah mengumpul KB, mungkin memiliki kondisi medis tertentu. Jika tidak sedang hamil, dokter akan melakukan tes tambahan untuk mengetahui penyebab dan pilihan pengobatan yang tepat. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video kali ini.